Pemirsa seorang siswi kelas 11 SMA Negeri 8 Medan diduga dibuat tidak naik kelas oleh pihak sekolah gara-gara orang tua siswi tersebut melaporkan Kepala Sekolah Kepulda Sumut terkait dengan dugaan korupsi dana bos dan pungli. Tidak naiknya seorang siswi berinisial MS SMA 8 Medan yang diduga karena orang tuanya melaporkan Kepala Sekolah SMA 8 Medan yang diduga korupsi dana bos menjadi sorotan publik. Orang tua siswi MS meyakini ada intervensi Kepala Sekolah karena nilai-nilai anaknya selalu bagus dan selalu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini membuat orang tua MS marah di sekolah saat pembagian rapor karena tidak terima atas perilaku pihak sekolah ke anaknya. Coki Indra menduga anaknya tidak naik kelas karena Kepala Sekolah tidak terima dilaporkan Kepulda Sumut atas dugaan korupsi dan praktik pungli yang mencapai miliaran rupiah. Indikasinya anaknya pernah beberapa kali dipanggil oleh Kepala Sekolah dan diminta agar pihak orang tua tidak melaporkannya ke pihak kepolisian. Tetapi orang tua siswi MS tidak mau berdamai. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan Kepala SMA 8 Medan sudah berjalan. Bahkan penyidik tipikor Kepulda Sumut sudah beberapa kali memeriksanya dalam kasus dugaan korupsi dana bos dan pungli pada tahun 2024. Sementara itu Kepala SMA Negeri 8 Medan, Ros Maida, membenarkan dirinya dilaporkan dan sudah diperiksa oleh penyidik subdit tipikor Kepulda Sumut. Namun dirinya membantah, mengintervensi atau meminta agar siswi MS tidak naik kelas karena orang tua siswi MS melaporkan dirinya ke polisi. Ros Maida beralasan siswi MS sering membolos dan jumlah absensi kehadirannya melanggar aturan sekolah. Pelanggaran absensi disebutkan Ros Maida dilakukan siswi MS sejak bulan Februari 2024. Di saat yang sama saat orang tua siswi MS melaporkan dirinya ke Polda Sumutera Utara. Nilainya bagus, tinggal kelas, aneh. Alasannya karena absen. Absennya berapa? Absennya dibikin sementara peraturan dari pemerintah, dari Permendikbud, ini 25 persen dari jumlah setahun. Jangan dikarang-karang. Kenapa buang-buang apa? Jangan dikarang. Berarti gak sesuai nih Pak ya. Gak sesuai. Ada dugaan apa nih Pak? Ada dugaan apa Pak? Karena saya melaporkan kepala sekolah. Kasus apa Pak? Kasus korupsi dan penghutan liar. Oh iya? Itu laporan ke mana Pak? Ke Polda. Ke Polda ya Pak. Penghutan liar bagaimana itu Pak? Menudukan orang tua murid tersebut tidaklah benar. Mengada-ada bahwa anaknya tidak naik kelas oleh pihak sekolah karena sentimen pribadi maupun adanya laporan korupsi dan pemulih itu tidak benar. Selain itu, saya membantah atau SMA Negeri 8 ini membantah menyayangkan sikap orang tua siswi MS yang menuduh SMA Negeri 8 Medan melakukan penghutan liar atau pungli atau korupsi tanpa bukti yang jelas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.